Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program belajar itu menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Leknan Johansson yang pernah menjadi wakil Kapten Tek di Kartasura, dengan pengalamannya di Jawa itu memperbuat suatu taktik busuk mengajukan suatu perundingan kepada guru Soma Laing. Dengan menyodorkan pangkat untuk diangkat sebagai Raja Jaihutan, berkuasa di Toba Holbung. Hal ini dengan tegas ditolak guru Soma Laing, karena jika diterima kedudukan itu, hal ini dianggap perbuatan pengkhianatan dan tidak dapat diampuni. Apalagi perjuangan tentara Batak langsung digerakkan guru Soma Laing selaku tokoh masyianistis. Suatu kejutan bagaikan guntur di siang bolong, pemerintah Belanda dengan taktik liciknya mengadakan perpecahan dan mengadu domba tokoh-tokoh Batak. Dengan jalan, mengangkat beberapa orang yang berpengaruh dari suku Batak menjadi Raja Jaihutan. Di antaranya, termasuk adik kandung guru Soma Laing. Hal ini adalah suatu pukulan bagi guru Soma Laing, mengingat tawaran itu disodorkan kepada adiknya dan diterima. Ini secara jelas untuk memerangi perjuangan abang kandungnya selagi tokoh penggerak masyianistis. Inilah yang menjadi kejutan bagi dirinya. Bukan hanya itu saja teman. Akan tetapi yang paling menyakitkan lagi adalah terjadinya penganiayaan saudara-saudara turunan Raja Toga Laut dan penguasaan kampung Luman Jabi-Jabi selaku kampung kelahiran guru Soma Laing. Sehingga dengan segera, guru Soma Laing terpaksa mengumpulkan tokoh-tokoh suku Batak, khususnya Raja-Raja Bius Sibagoni Pohan untuk mengadakan ria atau musyawara di suatu tempat di tepi pantai dan otoba. Yang hasil ria melahirkan, suatu janji dengan tekad terus perang. Melawan penjajah, walau siapa orangnya. Tempat melaksanakan musyawara tersebut namanya dijadikan menjadi Janji Maria. Sampai kini nama kampung itu tetap masih ada di Bali G. Lebih lanjut teman, hasutan-hasutan Belanda terhadap suku Batak menimbulkan terjepitnya gerakan tentara Batak yang dipimpin guru Soma Laing. Apalagi pengkhianat-pengkhianat pun bertambah banyak. Sehingga dengan waktu 15 hari berperang, antara lain 4 hari perang di Lumban Julu dan 11 hari perang di Habinsaran, mengakibatkan banyak korban dari pasukan Batak dan masyarakat. Terutama Panglima Muhammad Daud, Panglima Sultan Qadir Hamzah, Raja Sijorat, Paringgis Tambunan, Raja Gontam Nepos-Pos, Sarbut Mataniari, Opung Holbung Manurung, Liab Shirait, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh masyianistis yang tidak disebutkan namanya, tewas pada perang 15 hari itu. Sementara itu yang dapat dibeku atau ditangkap adalah Guru Somaleng Pardede diasingkan ke Pulau Jawa Panglima Abu Raksamuda diasingkan ke Pulau Jawa Opu Togamartahan diasingkan ke Pulau Nias Palat Simanjuntak diasingkan ke Pulau Nias Opus Sondang Pardede diasingkan masih tanda tanya teman Namun menurut informasi yang diperoleh dari Letnan Herman Lodowik di Sibolga Menyatakan dianya diasingkan ke Suriname Dan masih banyak lagi yang diasingkan ke berbagai daerah kepulauan di Indonesia Berhasilnya Guru Somaleng dan kawan-kawannya dilumpuhkan pihak tentara Belanda Hal ini bukalah menjadi berakhirnya perjuangan dari pejuang suku Batak Apalagi sewaktu diasingkan Guru Somaleng lewat pelabuhan Sibolga Dialnya masih sempat berpesan kepada pemuda-pemuda suku Batak Dan pesan itu dapat dibuktikan dengan adanya gerakan-gerakan pemuda Batak Yang dipimpin Di lain pihak Setelah tertangkapnya Guru Somaleng Pardede dan kawan-kawan di Toba Holbung Maka tentara Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap pasukan Raja Sisingamang Raja XII di Humbang Namun serangan tentara Belanda itu dapat dilumpuhkan dengan kerugian yang sangat besar di pihak Belanda Dimana komandan tentara Belanda yaitu Kapten Loi van Dellen tewas Di tangan Panglima Tuan Bosar Siregar dari Sipirok Selaku pembantu dan kepercayaan Raja Sisingamang Raja XII Melihat kejadian ini teman Brigadir Jenderal van Heels sangat marah Dengan tekad Raja Sisingamang Raja XII harus dapat ditangkap hidup maupun mati Sehingga sengaja memanggil dan memerintahkan Kapten Kristoffel Atau terkenal seorang premira Belanda yang paling kejam Ya untuk memimpin suatu pasukan tentara Belanda yang paling bosar Serangan tentara Belanda terhadap pasukan Raja Sisingamang Raja XII adalah Suatu taktik untuk mempersempit gerak juang tentara Batak Hal ini nyata sekali teman Karena pasukan Batak yang dipimpin langsung oleh Raja Sisingamang Raja XII terpaksa mundur Ke daerah perbatasan Humbang dengan Dairi Sidi Kalang Taktik yang telah terencana dan diprogramkan lebih dahulu itu Dapat dibuktikan Kapten Kristoffel Karena menurutnya untuk menangkap hidup atau mati Raja Sisingamang Raja XII adalah Lebih dahulu menguasai keluarganya Raja Sisingamang Raja XII Dan secara kejam Setelah dapat ditangkapnya putra-putri yang paling disayangi Raja Sisingamang Raja XII antara lain Patuan Nagari Patuan Anggi Dan putrinya Lopian Secara langsung tangan Kristoffel membunuhnya Melihat situasi tersebut teman Raja Sisingamang Raja XII sangat bersedih Sewaktu melihat dan memeluk anaknya satu persatu Kesempatan inilah Kapten Kristoffel membidik senjatanya Untuk membunuh Raja Sisingamang Raja XII Gugurnya Raja Sisingamang Raja XII pada tahun 1907 Pasukan Kapten Kristoffel langsung membawa mayat Raja Sisingamang Raja dan dua putranya ke Bali G Dan dimakamkan di Tarutung Kemudian dipindahkan lagi ke Sopo Surung Bali G Nah teman itu tadi adalah Sejarah Guru Soma Laing Pardede Dan Sisingamang Raja XII Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton